Intro Hey Bunpan maaf kebablasan Bunpan hai selamat siang Bunpan kenapa aku pakai kacamata merah Bunpan Karena biar kembaran sama teman-teman aku di belakang ini Bunpan Diamond Duff namanya Yang kelopak matanya itu merah Bunpan Jadi kayak pakai kacamata merah Nah Bunpan aku tuh penasaran banget sama burung ini Jadi aku mau temuin teman aku namanya Mas Andri Yang punya burung-burung ini Bunpan Yuk ikut aja Malah jadi susah kan tuh jalannya Laras nih ada-ada aja deh Dan masih selaras dengan hari ini Milih-milih Nah Bunpan yang masih milih jenis satwa buat kesayangan keluarga Burung cute ini bisa jadi alternatifnya Si mata merah yang bukan karena lagi sakit mata atau karena kurang tidur ya Melainkan si mata merah Diamond Duff Ini asli mana sih asli Indonesia Asli Australia saya masih Tapi di Pulau Papua juga ada Pulau Papua juga ada Mungkin ininya ya kerabatnya ya Temen jauh ya di Papua Mas gemes banget ini aku boleh pegang gak sih Waduh gak boleh Mbak Ini apa namanya Dia dominan liar Burungnya dominan liar Jadi susah Oh jadi belum bisa akrab ya Sama kita ya Belum bisa Oh oke 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 Berarti Kalau misalkan untuk perihara Burung Diamond Duff ini Lebih cenderung untuk burung hias Bener gak sih? Burung hias Ya sementara ini untuk hias aja Kalau untuk keicau sih Enggak Enggak pakai kalau burungnya Ya untuk hias aja Selain kelopak merah Dan merah merona Trotol eksatik bulunya pun Jadi daya tarik Karena trotol putihnya ini pula Tabun panan Mereka menyandang nama Diamond Duff Berkutut bertabur permata Sebagai kesaingan keluarga Mereka ini pun sebetulnya Enggak repot-repot amat perawatannya Betul kan Panda Andri? Nah terus ini untuk makanannya Apa aja sih ini Mas? Makanannya Ya ini gampang ya Di toko-toko burung banyak Saya pakai tiga Oh gak harus dari Australia ya Karena dia burung Australia Gak usah Disini banyak Disini banyak Apa aja nih Mas makanannya? Saya pakai tiga jenis Satu Kenarisit Kenarisit Terusnya Milet merah Sama milet putih Boleh kita tunjukin gak Ke Bunda Bandara Mas? Oh ini pun pan nih Makanannya nih Oh jadi ini ya Maksudnya termasuk gampang ya Maksudnya ditemukan dimana-mana ya Terus lain ini tuh Apa aja sih Mas makanannya yang bisa? Kalau mau pakai tambahan Pakai sotong Bunggung sumi Itu Itu untuk nambah kalsium Gak kalah penting Siapkan kandang yang kuat Serta cukup luas Untuk mereka bergerak Lengkap sama tempat mereka bertengker Dan tempat makan minumnya ya Plus Diamond Duff ini Butuh alas pasir Karena Mereka suka mandi pasir Mandi pasir Atau kipu-kipu ini Menjadi cara alami mereka Terhindar dari kutu Mas ini kan kalau aku lihat ya Diamond Duff ini kan Di kandang ini ada sama puyuh Terus ada sama burung-burung lain Ini mereka gak apa-apa digabungin? Atau Bisa berantem sih? Gak apa-apa Gak apa-apa? Gak apa-apa? Kalau udah terbiasa kayak gini Dia gak berantem lah Happy-happy aja dia Oh gitu Gak yang memangsa satu sama lain gitu ya? Gak Wah berarti dia bisa sosialisasi bun pan Jadi gak khawatir ya Kalau ditempatin sama burung lainnya ya Aman Karena pada dasarnya Mereka senang berteman Gemes ya bun Panang Mungkin bunda panda penasaran nih Mas Kalau misalkan untuk pelihara Diamond Duff Itu berapa sih Pesaran harganya? Diamond Duff untuk warna-warna standar Itu kisaran 700 sampai 1 jutaan Tergantung penjualnya sih Itu 700 sampai 1 jutaan itu sepasang? Atau sepasang Warna standar Kalau misalkan beli satuan gitu gak bisa ya? Harus sepasang ya mereka ya? Bisa sih boleh Cuma kan Biasa yang ngajang gak ada pasangannya gitu Iya sih Tapi kalau misalkan yang bagus Baru di atas itu ya? Silver ya Silver 1,2 sampai 1,5 Perpasang Gemes banget Tuhan kalau misalkan mau bisa langsung hubungi ke Mas Andri aja ya Yaudah kalau gitu Bun Pan Aku mau pilih-pilih dulu Nanti kalau Bun Pan mau tanya-tanya Langsung ke Mas Andri aja ya Dadah Bun Pan Makin banyak referensi Makin mudah Atau malah makin bingung nih Bun Pan milih-milihnya Yang pasti Yang pasti lebih banyak pengetahuan dan informasi Bikin lebih yakin dan gak salah pilih ya Oke Bunda Panda dan keluarga selamat lanjut menikmati hari liburnya Oh pamit dulu ya Besok kita ketemu lagi-lagi dengan informasi populer lainnya Di antaranya yang legend populer Endes Has Betawi satu ini Menyelidiki rahasia kelezatannya Sampai nyemplung tuh intelijen rasa kesayangan kita Kayak apa? Tungguin besok ya Dadah dulu Bunda Panda dan anda tercinta Dadah